Alhamdulillah di minggu kemarin di cabang dinas wilayah 3 kedatangan tanah istimewa satu koloni lebah menempati batu yang ada lubangnya mudah-mudahan dengan kedatangan lebah ini menjadi pertanda bahwa di lingkungan sekitar cabang dinas wilayah 3 itu terdapat tersedia pakan lebah dan mudah-mudahan kedatangan itu memberikan betah untuk kita semua kita menuju lokasi pemindahan lebah liar ke dalam kotak yang akan dilakukan oleh Pak Furdin dan ini sudah bersiap-siap, telinganya sudah disumpah menggunakan daun supaya lebah tidak masuk ke dalam telinga baru-baru ini ada lebah lokal api serana yang bersarang di pohon artifisial yang terbuat dari beton ini teman-teman bisa lihat itu di dalamnya itu nah akan kelihatan ini lebahnya sudah ada tiga sisiran dan ukuran sisirannya udah relatif bisa dijangkau untuk diambil hari ini kita akan pindahkan ke dalam stof Pak Fudin ini pembudidaya lebah dari mana Pak lupa saya jampang tengah memang pakarnya beliau sekarang mau di stof ini stofnya api serana gila itu cerwante baru namanya ini diambil satu persatu sisiran sarang lebah ini dilubangi dan kemudian supaya nanti bisa mudah mengikatkan ke fern kita menggunakan tali kali ini digunakan tali plastik sebetulnya untuk tali dipersilahkan menggunakan bahan yang ada kemudian tali ini diikatkan pada fremenya dan setelah terpasang dengan baik kita simpan pada stof setelah sisirannya terpasang pada stof seluruhnya maka saatnya memindahkan koloni yang masih ada di di dalam beton tadi ke dalam kotak ini Pak Fudin sekarang sedang merogoh koloninya dan ini teman-teman bisa lihat lebahnya begitu banyak terima kasih terima kasih ketika kita memindahkan lebah dari alam ke dalam kotak maka ketika menggenggam lebah-lebah tersebut dilakukan dengan setenang mungkin dengan gerakan yang setenang-tenangnya sehingga lebah tidak merasa terganggu Pak Fudin memasang celah bambu dan ini dibuka dulu karena kita akan memasukkan ratu celah bambu yang dipasang itu bisa dilalui oleh lebah pekerja tetapi tidak bisa dilalui oleh ratu ukurannya lebih kecil dari badan ratu tetapi bisa dimasuki oleh lebah pekerja teman-teman Pak Fudin sekarang akan cari ratunya pemindahan ratu menjadi kunci dari pemindahan koloni karena ketika ratu sudah berpindah ke dalam kotak maka koloni yang lainnya akan mengikuti dan supaya ratu ini tidak keluar dari kotak lagi maka dipasang celah bambu celah bambu ini akan dipasang beberapa waktu sampai ratu betul-betul kerasan dan seluruh koloni juga kerasan sehingga tidak kabur dari kotaknya anggota koloni yang masih tersisa ini akan dikeluarkan Pak Fudin memasukkan asap tembakau ke dalam lubang ini sehingga lebah-lebah yang masih ada di dalam itu akan keluar dan berpindah ke kotak yang sudah diisi oleh ratu ini tadi celahnya dibuka sesaat tetapi ditunggu betul-betul supaya ratunya tidak kabur dan nanti kalau sudah selesai dimasukkan semua baru sekarang kita tutup saat ini Pak Fudin sedang memperhatikan apakah lebah pekerja bisa masuk dan ternyata ini ada kesulitan untuk masuk jadi celahnya harus dibesarkan sedikit pokoknya ukurannya kira-kira satu ke luarnya yang memilih tak ukuran nama Eta Weta kamu hidung hidung Oh ya hidung soalnya ada badannya saya kanan tempat hidung tak haro pejantan pejantan ke luar-keluar berarti ratu-keluar berarti ratu-keluar berarti ratu-keluar praktek dari di Roma bahaya di Roma tidak berjalan ratu pada tuh harus bertelur ya isi kabur Oh tapi bisa keluar bisa keluar tak jadi rata tanah batu-keluar praktek pakai roh oke kayak praluan di bulan serangan lain kurungnya ratunya dikurung ya mantep dikirau bebas satu mah tapi karena dihalangan orang-orang diajak kabur ke koreawan itu bisa kau deh lebih itu enggak maaf satu tak dilebarkan sedikit dan lebah pekerja bisa masuk maka saatnya untuk memasang celah ini ke kotak yang didalamnya sudah ada ratu teman-teman bisa lihat lebah-lebah pekerja itu bisa masuk dengan mudah sementara lebah ratu yang sudah ada di dalam tidak akan bisa keluar dan pemasangan celah ini dilakukan beberapa waktu sampai koloni ini kerasan dan tidak kabur dari kotak supaya lebah tidak bisa keluar dari bagian celah yang ada ditutup maka bagian atas untuk sementara ditutup menggunakan triplek rapat seperti ini karena kalau ini sedikit ada celah dan ratu bisa keluar ratu bisa kabur lewat bagian atas nah teman-teman setelah ini selesai maka kita bisa menutup dengan penutup dari stuf ini teman-teman selesai sudah pemindahan lebah liar ke dalam kotak dan perlu diingat kita harus menyediakan pakan yang cukup supaya lebah kerasan di kotak yang kita siapkan sekian semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati